Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Dari Indraat Moko, nomor name 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Empty Cycle. Empty Cycle adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengatur dan mengkustomisasi dari beberapa benda pintar seperti smartwatch, smart backpack, dan juga smart bicycle. Dalam aplikasi ini, user juga akan dimudahkan dengan adanya bluetooth dan NFC sehingga user tidak perlu khawatir apabila tidak mendapatkan kode internet. Langsung saja kita jalankan demo dari prototipe melalui underboxd. Pada tampilan menu utama, user harus menyambungkan terlebih dahulu dengan bluetooth atau NFC supaya bisa mengakses tombol fitur yang tersedia. Pada tampilan utama, ketika user sudah menyambungkan, user bisa mengakses 4 fitur yang tersedia. Ketika user menekan tombol Empty Cycle, maka user akan menuju ke tampilan fitur Empty Cycle yang terdapat dua opsi. Yang pertama, tireless lamp berfungsi untuk mengkustomisasi atau mengubah warna lampu LED yang terdapat pada roda sepeda. Yang kedua adalah shine lamp ini untuk mengatur kecepatan kegipan dari lampu shine pada sepeda. Ketika user menekan tombol menu, maka user akan melihat menu yang slide dari samping. Kemudian, ketika user menekan tombol fitur Empty Headset, maka user akan menuju ke tampilan menu fitur Empty Headset. Kemudian, ketika user menekan tombol Empty Backpack, maka user akan menuju ke tampilan fitur ketiga yaitu Empty Backpack yang berguna untuk mengubah warna lampu LED yang terdapat pendat. Setas Pintar atau Smart Backpack. Di sini terdapat tiga tombol, yakni profile, header, dan front. Ketika user menekan tombol lampu pada pojok kanan bawah adalah tombol bantuan. Pada tampilan menu tombol bantuan, terdapat penjelasan tentang fungsi dari tombol side, tier, dan front. Kemudian, ketika menekan tombol back, maka user akan kembali ke tampilan menu Empty Backpack. Kemudian, ketika user menekan tombol menu dan menekan tombol Empty Watch, maka user akan melihat tampilan dari fitur keempat yaitu Empty Watch. Di sini, user bisa menggunakan stepwatch atau timer yang terhubung dengan smartwatch. Dan yang terakhir, ini adalah tombol home untuk kembali ke tampilan menu utama. Pada pojok bawah, terdapat tombol setting, yang berisi tentang pengaturan aplikasi ini. Pertama, ada output camera connect. Di sini ditampilkan tentang apa itu Empty Cycle. Kemudian, ketika menekan tombol silang, maka kembali ke tampilan menu setting. Ketika user menekan privasi polisi, maka akan ditampilkan teks dari privasi polisi. Ketika user menekan tombol silang, maka user akan kembali ke tampilan setting. Dan ketika user menekan tombol silang lagi, maka user akan kembali ke tampilan menu rumah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.